Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Baiklah teman-teman Pada kali ini kita akan Membacakan Surat Belajar Maksudnya Surat Al-Ma'un Ya Seperti biasa kita terapkan Ilmu tajwid yang sudah Dipelajarin Pada video-video Yang Sebelumnya silahkan dilihat Apa itu mat Apa itu dengung dan apa itu kolkola Ingat teman-teman ya Hanya tiga teori itu saja Mat, dengung, kolkola Ya Tidak ada teori lain Dengan tiga teori itu Apapun persen Sudah cukup Untuk Membaca Untuk Belajar Ya Membaca Al-Quran Dengan baik dan benar Sesuai dengan standar tajwid Silahkan teman-teman lihat Video sebelum-sebelum Yang sebelumnya Mari kita mulai A'udhu A'udhu billahi minash syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minash syaitanir rajim A'udhu billahi minash syaitanir rajim A'udhu billahi minash syaitanir rajim Ladi Ini La ada tajwid maka Langsung dimasukkan kepada huruf La Tala A'udhu billahi minash syaitanir rajim A'udhu billahi minash syaitanir rajim Ya Karena disini ada huruf mat Yaitu Huruf ya itu huruf mat Maka dibaca Mat dua harokat Ya Dan setelah huruf mat Disini tidak ada huruf hamzah Tidak ada tajdid dan tidak ada sukun Maka dibaca dua harokat ya Kalau semuanya setelah huruf mat ini Sumpamanya disini ada tajdid Atau sukun Maka dibaca enam harokat Nah kalau semuanya disini ada hamzah Maka dibaca Empat harokat Ya coba tolong lihat lagi video sebelumnya Tentang apa itu mat dua Mat empat Mat nan dan mat enam Ya Yukazi Masuk langsung Yukazi Karena berbaris tajdid Yukazi Ya Bubid din Sama Bit din Langsung masuk kepada Huruf dal Karena berbaris tajdid Kemudian Din Dibaca Mat empat Mat empat Harokat Karena apa Setelah huruf mat Ada huruf Yang disukunkan Setelah huruf mat ini Ada huruf yang disukunkan Yaitu huruf num ini Ya Kita sukunkan Sengaja kita wakufkan Maka dibaca Mat empat Harokat Kita langsung lagi Ar-ra'ayta Al-lazhi Yukazi Bu Bit din Ya Ayat yang kedua Ayat yang kedua Ayat yang kedua Ayat yang kedua Kita bahasa tajwidnya Faza Mat dua Harokat Ada alifnya disini Ya Huruf matnya ada disini Maka dibaca Mat dua Harokat Kal La Ada tajwidnya Masukkan langsung Faza Lika Lazi Ya Masukkan gaul La Lazi Di dua juga Dua harokat Ya Du'u Ada tajwid Masukkan Ya Du'u Ya Du'u Ya Ada huruf mat disini Nah setelah huruf mat Ada huruf yang diwakofkan Atau sengaja disupunkan Maka dibaca Mat empat Harokat Kita Coba baca Faza Lika Allazi Yadu'u Al-yatim Ingat ya Baca yang saya ayun-ayunkan Ayunkan itu Pertanda Kalau dia Panjang Mat dua Harokat Supaya Kenapa saya ayunkan Ketika bertemu dengan Mat dua Harokat Agar Porsi Panjangnya itu Sesuai dengan standarnya Ya Berhatiin coba Faza Lika Allazi Yadu'u Al-yatim Baik Kita lanjut Ayat yang ketiga Yadu'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u To'ami Mat juga A Huruf A juga Mat dua harokat Ada Alif disini Ya To'ami Kemudian Mil Miskin Sukun ya Miskin Disini ada Huruf Mat Setelah huruf Mat Ada huruf yang diwakwafkan Jadi mat empat harokat Kita ulangi bahasanya Wa la ya huddu ala ta'amil miskin Ayah Dikah Fawaylul lil musallin Fawaylul lil musallin Ya Fawaylul Ada ta'adid Langsung masukkan Bukan fawaylun ya Ingat setelah tanwin Ada huruf lam disini Maka masuk langsung ke huruf lamnya Karena di ta'adid Ya Fawaylul Lil Musallin Masuk ke Masukkan juga Masukkan juga ini Sol Sol Solin Nah linnya Mat empat harokat Karena setelah huruf mat Ada huruf yang diwakwafkan Sama dengan sebelumnya Ayat yang ke Lima Al-lazina hum Al-lazina hum Al-salatihim Sahun Baik Al-lazina hum Al-lazina hum Alif dalam ini Kalau di awal kalimat Dibaca Al-lazina hum Al-lazina hum Al-lazina hum Kemudian Nahum Ya Ya Kemudian Ada hum Ada mem Mem Sukun Di sini Setelah mem Sukun Ada Huruf A Maka Tidak boleh Dengung Hanya dua Huruf saja Apabila setelah mem Sukun Itu dibaca Dengung Semuanya di sini Ada huruf Mem juga Atau huruf Ba Maka boleh Harus dibaca Dengung ya Harus dibaca Dengung Tapi kalau tidak ada Huruf mem Dan Ba Maksudnya Selain dari huruf Mem dan Maka tidak boleh Dengung Ingat Selain dari huruf Mem dan Maksudnya Setelah mem Sukun Itu tidak boleh Dengung Al-lazina hum Al-lazina hum Salatihim Sahun Ada nun Sukun di sini Setelah nun Sukun Ada huruf So Dibaca Dengung Ya Kapan huruf nun Kapan setelah huruf nun Ini dibaca Yang tidak Dengung Silahkan Lihat video Tentang Dengung Itu sudah Saya paparkan Semua Di video-video Sebelumnya Ya Kemudian Sama Solatihim Ada Mem sukun Setelah Mem sukun Ada huruf Sin Maka Tidak boleh Dengung Kemudian Sahun Setelah huruf Mat Ada huruf Yang diwakofkan Maka Dibaca Mat Empat Harokat Kalau Sanya Dua Harokat Ini ada Alif Huruf Alif Mat Sahun Allazinahum An Salatihim Sahun Dengungnya Dila Makan Dengungnya Dila Dila Makan Allazinahum Yura'un Allazinahum Yura'un Allazinahum Dua Harokat Nahum Setelah Mem sukun Ada Ya Tidak boleh Dengung Ingat Tidak boleh Dengung Hanya dua huruf Saja Setelah huruf Mem sukun Hanya dua huruf Setelah Mem sukun Ini dibaca Dengung Yaitu hurufnya Apa Di sini ada Ba Atau Mem Itu baru Harus dibaca Dengung Selain itu Tidak boleh Dengung Yura'un Mat Empat Harokat Kenapa Mat Empat Harokat Karena Setelah huruf Mat Ini huruf Setelah Alif Ini Setelah Huruf Ada Ham Hamzah Maka dibaca Mat Empat Harokat Kemudian Ini Empat Harokat Juga Setelah Huruf Mat Ada Huruf Yang Di Wakafkan Allazhinahum Yura'un Wayam Na'un Al Ma'un Ya Wayam Ada Mimsukun Setelah Mimsukun Ada Huruf Na Huruf Nun Maka Tidak Boleh Dengung Bacanya Wayam Na'u Ya Ada U Ada Huruf Mat Tidak Disini Tidak Hamzah Tidak 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 Dibaca Cuma Dua Harokat Nal Ma' Dua Harokat Juga Un Sama Seperti Ini Ya Dijari Baca Empat Harokat Karena Setelah Huruf Mat Yaitu Waw Ini Ada Huruf Yang Di Wakofkan Atau Sengaja Disugunkan Baik Kita ulangi Sekali Lagi Bismillahirrahmanirrahim Ara Aytalladhi Ukazibu Biddin Filmi N1 F vibrak 216 Yeduhu Me Eh Fati Tidak Jank Yeduhu Yeduhu El Yeduhu Salatihim sahun Al-ladhinahum yura'un Wa yamna'un al-ma'un Ya Baiklah teman-teman Perhatikan dari awal sampai akhir Mana yang dengung Mana yang dipanjangkan Mana yang dibendekkan Mana yang harus ditasdidkan Silahkan Mana yang harus dipantulkan Silahkan perhatian kembali Dan jika belum paham Boleh ditanyakan Ya Boleh ditanyakan Di Facebook juga ada Saya cantumkan nomor HP Di situ Kemudian Kalau belum paham juga Lihat videonya dulu Biasa bersama Pelan-pelan Dipajari Insyaallah Sangat mudah Tajwid itu sangat mudah Tidak ada sulit ya Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh